Ahli bahasa ini ada tiga orang kita periksa, kemudian ahli agama tiga orang, kemudian ahli medsos satu orang, ahli sosiologi hukum dua orang, ahli pidana dua orang, dan ahli ITE ini kita periksa ada dua orang. Kemudian di luar saksi ahli juga kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain, ini sudah delapan orang kita periksa. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dan para saksi yang lain, penyidik menaikkan status saudara Suryo dalam kasus ini sebagai tersangka. Dan saat ini dilakukan pemeriksaan dengan status tersangka. Demikian rekan-rekan ya, nanti kita akan sampaikan lagi, manakala pemeriksaan hari ini selesai dilakukan, tentunya yang rekan-rekan tanyakan apakah ditahan atau tidak, saya belum bisa sampaikan karena masih menjalani pemeriksaan. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.